Assalamualaikum Halo teman-teman crafter Kembali bersama saya Irma Jadi di videoku kali ini Saya ingin berbagi Cara membuat sulaman lazy daisy Pada masker Oke crafters Sebelum kalian menonton video ini Jangan lupa klik tombol like Komen di bawah dan subscribe channel saya Supaya semakin berkembang Langsung kita mulai tutorialnya ya Oke langsung kita mulai ya crafters Sekarang kita bikin tangkai dulu Menggunakan tusuk stem stitch Tusuk ini saya buat Dengan memakai benang sulam Untuk sahabat crafter Yang membutuhkan pola ini Bisa lihat di deskripsi ya Disana sudah saya sertakan linknya Sekarang kita buat bunga Dengan menggunakan tusuk lazy daisy stitch Saya menggunakan Pita ukuran 0,5 cm Caranya kita keluarkan dulu Pita Lalu kita tusukkan ke sampingnya Kemudian kita keluarkan Ke pola yang luar Setelah itu kita kaitkan Pita di bagian depannya Dan tusuk kembali pada kain Seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Oke kita lanjutkan ya Sekarang kita bikin kuncuk Caranya sama Menggunakan tusuk lazy daisy stitch Tapi pitanya Saya menggunakan yang kecil saja Yaitu pita ukuran 3 mm Kita lanjutkan ya Kita lanjutkan ya crafters Sekarang kita buat daun Menggunakan tusuk ribbon stitch Di sini pita kita terlentangkan Lalu kita tusuk bagian tengah pita Seperti ini Jadi keluarkan dulu jarumnya Lalu kita tusuk kembali pita Nah kita tarik ke bawah Pelan-pelan saja ya Seperti ini Saya menggunakan pita ukuran 0,5 cm Terima kasih telah menonton! Supaya lebih manis Hasil sulamannya Saya membuat bunga kecil-kecil Dengan menggunakan pita ukuran 3 mm Tusuknya masih sama Yaitu tusuk ribbon stitch Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di akhir sulaman ini Saya memberi putih untuk bagian tengah bunga Caranya kita keluarkan dulu jarum Lalu kita lilitkan pita ke dalam jarum Lalu kita tusuk kembali ke kain Perhatikan caranya ya Crafters ada yang penasaran Gimana cara jahit maskernya? Nah buat crafters yang ingin tahu Bagaimana cara menjahit maskernya Bisa lihat di deskripsi ya Di sana sudah saya sertakan linknya Wuhuuu sudah jadi Gimana crafters? Gampang bukan? Oke jadi segitu aja dulu tutorialnya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan buat kalian yang masih bingung caranya Biasakan nontonnya sampai habis ya So jangan lupa like, komen di bawah Dan subscribe channel saya Supaya semakin berkembang Happy trying di rumah Dan see you in my next video Assalamualaikum